waaah bener guys dia cuma pakai tiga hero guys link bintang tiga leomot bintang tiga sama ini guys Minotaur otw bintang tiga guys bahaya ini kalau ulti guys waduh enggak masuk angin guys hilang semua guys Halo guys balik lagi di channel Gameplay Magi Chess Mas Heleh ya Oke kali ini masih lihat kan menggunakan komender link skill 1 ya ini skill 1 Oke kemarin ada yang request ya kalau ada waktu tolong dibikinin link satu dengan elemen tali Oke ya ini masih akan coba buatkan ya dan disini masih sudah mendapatkan lu yi ya di sini kita selalu yi disini daya busa juga ada parame juga ya berarti ini kita pasang dulu aja ke siro ini sebelum kita bisa ke arah elemen tali ya oke di sini diron monster yang pertama ini karena kita dapatnya itu lu yi ya kita berharap itu spellnya yang aegis atau inspire guys nah disini ya ada inspire boleh ya kita ambil ini untuk lu yi lu yi sekarang ya ini kena revamp ya jadi dia enggak bisa mengubah abrik lagi tapi dia bisa menyetun ya kita menyetun seluruh area jadi ini lumayan oke juga ya di sini kita punya co juga berarti kita naikkan co saja disini kita punya cyclops ya dan juga si parame kita naikkan saja semuanya ini untuk mengaktifkan kedua mage karena kita pakai lu yi guys ya ya kita jual dulu si ya ya busanya untuk si melisa boleh kita pertahankan karena nanti ada safir ya untuk arah forsaken light tapi nanti kalau seumpama nggak kita pakai kita jual saja juga nggak papa nah disini kan eh mantep guys kalau awal-awal sudah jadi mage minimal 4 atau 2 itu oke ya oke banget ya tetapi dengan catatan harus ada hero-hero yang di depan ya yang buat nahan badan kalau enggak ya susah juga guys oke di sini ada johet ada akai juga ada valir guys ya berarti kita ambil saja ini ini akai kita ambil ya untuk ke arah 3k dia boleh kejadian ini 3k dia aktif kalau kita naikkan si ake ya eh tetapi untuk mage nya ini nggak jadi guys mage nya eh hilang ya karena paramis nya turun kita coba dulu ya ke dia apakah lebih kuat nah ini nanti paramis akan kita jual juga guys kalau kita kalah ya kalau menang nggak usah nggak papa nah disini ini damagenya kurang ya karena nggak jadi mage apalagi ini untuk lawannya ya perangkonya udah bidang 2 mati juga bidang 2 jadi WM pula ya jadi lifestyle pasti kenceng ya mau nggak mau kita harus kalah kayaknya kali ini ya di kroyok ya kroyok 4 sekaligus guys eh lumayan bisa kill 1 ya lumayan banget ini oke oke kita kehilangan 10 SP ya nggak apa-apa tapi kita harus jual si paramis ya guys ya oke di sini ada johet ya ada valir juga kita ambil johet kita naikkan ya untuk mengembangkan kedua wrestler dulu jadi untuk mage nya ini nggak kita aktifkan ya ini kita jual aja cyclopsnya nah ini ada opsi lagi ya ini ini untuk palirnya palirnya ini kita bisa jual nanti dua-duanya boleh guys tetapi seumpama kita menang kita jual salah satu saja nanti sudah bisa nabung di 20 gol karena ini memang untuk hero-hero nya belum kita dapat ya jadi seumpama kalian kayak gini ya untuk hero-hero nya belum muncul kalian mending nabung aja guys jangan memaksakan refresh shop di awal ya ini nanti akan susah nanti guys jadi split game nya ya tapi kalau kalian emang sudah mendapatkan combo nya dan yakin mau bikin ke arah situ bisa kalian refresh shop dulu oke apakah menang kali ini nah langsung rata kita kena multinya mbak lu ini oke berarti kita jual dulu si palir nah disini waduh ternyata terlambat guys terlambat tadi jualnya ternyata terlambat nah disini waduh bukunya langsung diambil guys konsentras juga langsung diambil ini kita ambil apa ini guys Guardian ya Guardian Helmet ini ini untuk regen SP dan SP nya jadi tebel lumayan ya oke ya Oh ternyata ini cow nya ambil arsor oke disini ada yin ya ini kita ambil saja kita nambah slot Ake pun kita ambil karena sebutnya masih cukup kita naikkan si ini ya ini ya menggantikan si johet disini kita bisa naikkan satu lagi ya kita naikkan siapa palir ya tapi ini belum jadi ketiga ada elemen salis ya kurang satu lagi guys mbak doranya belum muncul ini oke untuk Guardian Helmet nya kita kasihkan ke yin ya biar tebel yinnya soalnya yin ini dia bisa jangkauannya jauh ya dia bisa ke pojok-pojok guys disini ternyata kita melawan Mystic Biro dengan Gunner ya waduh kakuranya payungnya ini berbahaya guys di payung ini guys hmm rojernya kena tendang waduh oke masih bisa ini guys 2 lawan 1 Luoyi melawan Kimi dan juga Leslie apakah bisa guys oke sudah hilang boom wah kalah guys kita geja kalah sedikit banget ini ini tinggal satu bulu melayang hilang sebenarnya ya tapi sayang sekali ya harus kalah disini sudah mulai muncul hero-hero elementarisnya berarti karena kita dapat God dan juga ada johet kita naikkan saja ini ya untuk mengaktifkan ke futur textnya ini berarti naik dengan si palir ya geja berarti ini co harus naik lagi ini emang-emang ya kaditanya eh kaditanya enggak dihidupin ya geja meskipun ini Oh elementalisnya ya yang belum aktif guys elementalis belum bisa kita aktifkan dapat Laila langsung kita jual saja ternyata disini adalah WM dengan gunner boost ya dia boost untuk sekarang buskan untuk pengaktifkan skill skill-nya itu setelah round monster yang pertama ya jadi lumayan nunggu dulu jadi kita nggak bisa memutuskan ya untuk Star Core pertama itu buatnya apa Oke Wah lesley nya bahaya guys Wah ini hilang ya akhirnya kita harus kalah lagi oke ya nggak apa-apa ya masih awal setelah ini adalah round monster Oke di sini kita bisa nambah slot langsung ya geja nanti ya geja kita cari saka sekali nah disini ada palir kita ambil saja langsung kita kita nambah slot kita naikkan sifalir guys atau di mbak Dora ya mbak Dora saja kita coba naikkan mbak duranya semua ini susah guys Oke di sini masih berharap dapat Star Core elementalis yang bagus ya kita akan lihat guys Oke di sini dapat Kagura berarti kita jual saja Kagura aja ya Oke kasih apa ini Wah item Magic 2 Oke mantep ini buku dan juga winter guys ini kita ambil apa dulu ini winter untuk pertahanan buku untuk ulti di awal ya guys ya buku aja ya ini buku Star Core nya ini ini odd ya yang elementalis Oke 30% ya setara dengan Max HP Oke langsung kita ambil bukunya kita kasihkan ke mbak Dora dulu ya Mbak Dora nggak apa-apa ya kita coba dulu di Mbak Doranya soalnya nih Woi juga masih bintang 1 Oke tidak ada masa kita ambil kita coba cari dulu Oke coba bintang 2 mbak Dora lagi ya Mbak Dora lagi ya sama Ake ya Oke nanti akan kita ambil Mbak Doranya ini otw bidang 2 ya ini kita butuh satu lagi hero elementalis guys ya ini Vexana ya Vexana ataupun siapa ini ya Vexana ya guys ya soalnya Hero elementalis kan cuma 5 ya kita harus dapat Vexana kalau enggak ya kristal Oke di sini kita dapat jadi kita bisa ambil Mbak Doranya sekarang guys waduh Oh ini kakuda guys, magi ya ini ya Mantep Oke hilang Kakuda full item, langsung kena ulti, hilang guys Oke, kena tendang cow, cykloknya pusing ya Pusing guys Oke ada god ya, langsung kita ambil aja Kita coba cari lagi, oke ini bitang 2 Oke disini ada Luoyi guys Kita ambil aja ya Luoyinya ya ini ya Nanti 19, oke lumayan Ini nanti, oh ya karena ada future attack ya Jadi nanti bisa aman guys Nanti yang keambil adalah Esmeralda Jadi gak apa-apa ya, biarin aja Oke ini Layla 2, ini ngeselin juga guys Kalau kita pake elementalis ini agak susah guys Oke ya busanya hilang Wah safirnya, waduh Wah tinggal cow sendirian, susah ini Susah guys, dikroyok 4 hero Wah mau gak mau harus kalah ini guys Oke ya gak apa-apa ya Mau gak mau kesini, kita harus kalah ini Kita ambil si Ake-nya Oke ada god, bintang 2, Luoyi bintang 2 ya Ini ada yin juga, kita ambil dulu Ini berarti kita jual saja Ake-nya guys ya Ake kita jual, kita ambil Julian aja Untuk ke arah 4 second light Nah disini Luoyi kita sudah bintang 2 guys Berarti kita naikkan aja ya, ini ke panggung Waduh, luput meneh ya Oke disini full item kita kasihkan ke Luoyi ya Berarti ini nanti akan ada setun-setun manja dari Luoyi Oke dapat ke laude Nanti kita jual aja guys Karena kita gak butuh ya Ini gak ke arah gander soalnya Waduh, kesetun semua guys Setun lagi 3 lawan 1 Waduh, langsung rata guys ya Sekali ulti, hilang semua ini Ada kristal elementalis guys ya OTW kita ambil ini ya Oh, apakah ada yang ambil? Enggak ada guys ya Langsung saja kita ambil Jadi cocok banget Jadi lebih cepat ya Sebelum kita mendapatkan Vexana Kita sudah bisa mengaktifkan Ke 6 elementalis Wah, ada zilong ya Zilongnya sudah muncul guys Di level 6 ya Di level 6 sudah muncul Ini kita mau gak mau harus nambah slot ya Untuk bisa mengaktifkan ke 6 elementalis Ini untuk mengaktifkan star corenya ini ya Ini kita kasih ke Luoyi Karena nanti Luoyi akan mendapatkan shield yang tebal Jadi nanti bisa full darah putih guys Oke, zilongnya sudah keambil dengan gratis ya ini ya Waduh, dua kali ulti langsung sekarat semua ya Luoyi ulti guys Sudah kesetun sekarat Hirunya tipis-tipis juga ya Wah, tapi juga Gunner emang ya Damagenya kenceng guys Oke, kita sudah mulai menang ini Oke, disini johet Bintang 2 Ada STS kita ambil ya Ini STS ini Nanti bisa kita naikkan ya Kalau di run monster Untuk nambah SP Lumayan 2 guys 2 ini juga bisa jadi pembeda Di saat kritis ya guys ya Oke, disini Waduh Astro-nya Bini Dita Astro guys Bini Dita Astro Malah Minonya ya Minonya gak dijadikan Gak dijadikan Gak dijadikan core guys Malah Bini Ditanya ya Keliru atau gimana itu guys Oke Nah, ini mah jadi kalah kan Jadi kalah ya sama kita guys Oke, disini ada zilong Langsung kita ambil zilongnya Oke, belum ada ya Ini WM gak usah ya Kita gak usah ke arah WM Nah, disini Mbak Dora akhirnya Bintang 2 juga Kita bisa turunkan si zilong Oke, disini kita naikkan STS ya guys ya Kita naikkan STS Kita kasih buku Untuk nambah nyawa ya Lumayan Tambah 2 Lumayan guys Oke ya guys ya Wuduh, mantep Ini nanti Dapat crystal apa ya ini ya Semoga aja Kak Dia guys Kita berharap Kak Dia ini Atau gak elementalis lah Antara 2 itu guys Kak Dia atau elementalis Brassler guys Sama Gander Dapatnya ya Aduh Gak dikasih guys Sama Moonton guys Dan disini Arcana Fire Wind Ini nambah mana Oke, ini aja cocok ya Untuk elementalis kita Jadi Kak Dia Elementalis Kita ambil Star Core yang Kak Dia Oke, disini Kita ambil yang Brassler aja ya Oke, kita kasih Immortalnya ke Co Disini Ke Valir aja dulu Gak apa-apa Bukunya kita Pindahkan ke Lewoyi Disini ke Co Untuk Star Core Kak Dia Ini berarti Oke, kita Naikkan lagi Ini ya Mbak Dora Biar aktif 6 elementalisnya Nanti kalau Kelupaan Nanti ya Star Corenya Gak aktif lagi Berarti ini Untuk Hero For Second Kita jual Saja dulu Kecuali Si In Karena In Ini bisa Mengaktifkan Ke Brassler Juga Soalnya Kita dapatnya Itu Crystal Brassler Guys Oke Freya Gak usah Kita jual Saja Nah Ini Setun Mantep Damagenya Gede Setun Lagi Jadi Lewoyi Untuk Sekarang Meskipun Tidak bisa Nge-abrik Tapi Malah Menguntungkan Menurut Masjil Karena Setun Itu Area Tapi Memang Harus Bisa Ulti Kalau Tidak Bisa Ulti Mati Duluan Juga Percuma Tapi Karena Kalau Bisa Jadi Kadia Itu Memungkinkan Banget Untuk Ulti Terus Disini Kita Punya Jilong Bintang 2 Kita Nambah Slot Aja Kita Naikkan Jilong Meskipun Belum Bisa Ke 6 Hero Masih Kurang Satu Lagi Berarti Brassler Sama Inspire Immortal L Mentalis Kita Kasihkan Ke Jilong Dapat Atlas Kita Jual Ini Kita Tidak Perlu Lagi Oke Dua Kali Beruntun Langsung Sun Di Awal Jilong Ini Wuduh Oke Kita Bidah Ke Jilong Berarti Ini Tadi Masih Vico Oke Mantep Masih Lima Belum Pulang Belum Pulang Ternyata Oke Kita Coba Cari Dulu Disini Belum Ada Ada Badang Ada Wan Ini Badang Juga Ada Berarti Kita Bisa Jual Hero Lainnya Wah Kalau Nambah Shot Masih Belum Bisa Ini Badang Kita Ambil Dulu Ini Berarti Kalau Kita Naikkan Wan Wan Ini Bisa Menem Archer 6 Kadia Guys Tapi Untuk Kutur Teknya Tidak Aktif Jadi Tidak Dapat Duit Tambahan Tapi Tidak Apa Yang Penting Kombo 66 Sudah Jadi Ternyata Lawan Kita WM Ditambah Brazzler Dengan Eblis Bounty WM Eblis Bounty Jadi Dapat Duit Tidak Tetapi Kita Punya Zilong Yang Berlari Lari Nah Ditambah Lagi Dengan Luoyi Yang Punya Efek Stun Terus Terusan Albus Pun Tidak Bisa Berputih Tidak Bisa Dia Ngekill Si Luoyi Darah Putih Putih Semua Ini Tidak Ada Ijonya Sama Sekali Putih Semua Ini Di Petbox Selanjutnya Nah Disini Oke Kita Bisa Nambah Slot Masih Mungkin Konsentrat Juga Masih Mungkin Oke Konsentrat Kita Ambil Karena Kita Tidak Dapat Nambah Slot Itu Ada Target Ter Ter Tiga Oke Disini Aldos Boleh Aldos Itu Ke Barah Brazzler Kita Naikkan Dulu Johet Ini Untuk Ke Futur Tech Lumayan Dapat Hero Disini Ini Ke Mbak Dora Tapi Kurang Kuat Mbak Dora Dikasih Konsentrat Lohi Tetap Seperti Ini Jadi Nanti Mbak Dora Kan Dia Kalau Kill Itu Bisa Tambah Disini Sementara Ini Estas Belum Kita Pakai Mudah Dapat Klaudi Langsung Kita Jual Saja Oke Langsung Ke Setun Masih Di Benedetta Enggak Leomot Sekarang Di Leomot Leomot Mati Duluan Sebelum Naik Kuda Ternyata Sudah Mati Kena Stun Ini Dari Luoyi Langsung Dicocol Oleh Jilong Mau Ngapain 25 Dan Pulang Guys Ini Dua Kali Ketemu Kita Kalah Terus Ya Oke Ternyata Belum Bisa Mengalahkan Kita Wah Ini Malah Yang Tar Tiga Kayaknya Tarnya Malah Berhapi Hapi Jangan Jangan Dia Pakai Link Wah Bener Dia Cuma Pakai Tiga Hero Link Bintang Tiga Leomod Bintang Tiga Sama Ini Minotor OTW Bintang Tiga Bahaya Ini Kalau Ulti Waduh Gak Masuk Angin Ilang Semua Dia Punya Winter COD Plus Winter Waduh Rata Ake Ake Keras Oke Yang Satu Kalah Yang Satu Kalah Sama Kita Tinggal Ini Doang Wah Tetap Kalau Masalah Lompat Melompat Link Emang Jagonya Kalau Ake Lompatannya Kurang Tinggi Oke Disini Iron Monster Kita Coba Mbak Doranya Di Atas Dulu Kita Coba Ini Percobaan Soalnya Lawannya Ini Link Dan Gimana Link Kalau Sudah Lompat Damagenya Gak Masuk Angin Apalagi Ini Hero Hero Kita Hero Tipis Wan Masih Bitang Satu Nil Woyim Bitang 2 Semua Ini Gak Ada Yang Bitang 3 Kita Ini Kalau Kalian Lihat Ini Kayak Gini Kalau Bisa Menang Itu Gak Masuk Angin Emang Gak Masuk Angin Tapi Faktanya Seperti Ini Kalau Kita Bisa Oper Kombo Dari Awal Sampai Akhir Itu Lawannya Itu Akan Catcher Duluan Jadi Kayaknya Kita Lawan Bot Jadi Mudah Mudah Baget Padahal Kayak Gini Nah Disini Ada Crystal Brassler Berarti 6 Brassler Bisa Link Kita Ambil Oke Disini Guardian Karena Lawannya Link Jadi Kita Butuh HP Tebel Kita Kasih Co Jadi Biar Gampang Mati Nanti Kalau Gampang Mati Ya Susah Oke Disini 6 Berarti Sudah 6 Oh Belum Elementalis Berarti Ini Valir Valir Belum Naik Oke Kita Turunkan Lagi Oke Kita Akan Lihat Wow Ditambahin Ini Sudah Bitang 3 Semua Minotor Bitang 3 Link Bitang Bitang Leomot Bitang 3 Guys Oke Tendang Dulu Co Baduh Masih Guys Masih Hilangnya Masih Bisa Hidup Lagi Ayo Long 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 Ayo Lui Lui Waduh Bahaya Ini Guys Ini Berbahaya Ya Tiga Hero Ini Berbahaya Guys Bisa Teng Berarti Berarti Kita Bisa Transisi Kita Coba Ke Brassler Kita Butuh Stun Berarti Ini Batang Naik Berarti Ini Kadianya Gak Kita Aktifkan Soalnya Lawannya Adalah Link Minotor Bitang 3 kita coba naikkan jilong ini supaya apa jilong naik supaya jilongnya gak langsung mati guys seumpama linknya itu ulti yang hancur itu base nya duluan ya tanggungnya duluan jilongnya masih hidup terus dia punya immortal guys jadi ada peluang nyetun lagi untuk si link oke guys kita akan coba apakah cara ini berhasil eh dapat hadapi oke linknya masuk jebakan linknya masuk disini keroyok guys minoturnya yang satu hilangin dulu setun dulu nah setun sama luoyi setun sama badang di setun wow ulti oke nah disini guys ya aman masih aman wuhh kena ultinya mbak dora hilang guys wow udah guys ini otw menang kita guys ya link 3 nya nangis guys ini link 3 nya nangis ini guys ya udah jadi guys 3 hero bidang 3 akhirnya kalah sama luoyi plus jilong guys ya akhirnya kita menang dengan 6 brazzler 6 elementalis ya ini dengan luoyi naik panggung guys terus menanggung guys